Siapa yang tidak kenal Eka Cipta Wijaya? Beliau adalah pengusaha dan konglomerat terkaya nomor 2 di Indonesia. Beliau adalah pendiri dan pemilik Sinarmas Group. Kalau Anda membaca-baca media, Anda bisa melihat bahwa Eka Cipta Wijaya membangun 6 pilar bisnis utama. Pulp and paper, agribisnis dan makanan, properti, jasa keuangan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Total harta kekayaan Eka Cipta adalah Rp 205 triliun. Ini versi Forbes. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Eka Cipta Wijaya memiliki nama asli Oi Ek Chong, lahir di Guangzhou, China, 3 Oktober 1923. Beliau bukan lahir dari keluarga kaya. Beliau lahir dari keluarga miskin, ayahnya adalah pedagang di Makassar, Sulawesi. Tahun 1932, ia dan ibunya menyusul ke Makassar dengan menggunakan kapal laut selama 7 hari 7 malam dengan hanya bermodalkan 5 dolar saja. Sampai di Makassar, ia membantu ayahnya di toko kecil. Tentunya tujuannya adalah untuk mencari uang. Untuk membayar rentenir. Di zaman itu tentunya sangat seru banget. Karena rentenir itu membantu para pedagang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Tahun 1934, semua hutang-hutangnya pun terpayar karena toko ayahnya maju. Lalu ia pun minta sekolah, namun hanya lulus SD. Nah setelah lulus sekolah dasar, ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena kehidupannya serba kekurangan. Karena tidak sekolah lagi, maka ia mulai berjualan biskuit, permen, aneka jajanan di toko ayahnya dengan menggunakan sepeda. Usia 15 tahun, ia mencari pemasok, kembang gula, dan biskuit. Dalam 2 bulan, ia mendapatkan keuntungan 20 rupiah. Lalu ia membeli beca. Ketika usahanya mulai ramai, Jepang menyerbu Indonesia. Mengakibatkan bisnisnya hancur. Ia berjualan makanan dan minuman di Pautere, pinggiran Makassar. Ia menjadi kontraktor kuburan mewah, ia dibayar Rp3.500 per kuburan. Dan yang terakhir Rp6.000. Lalu kemudian ia berdagang kopra dan mendapatkan keuntungan besar. Namun Jepang mengeluarkan peraturan baru di mana jual beli minyak kelapa hanya dikuasai oleh Mitsubishi. Anda bisa bayangkan harga pasaran itu Rp6 per kaleng. Sementara Mitsubishi bisa menjual dengan harga Rp1,8 per kaleng. Lalu ia panting setir. Dari jualan kopra, lalu menjual teng-teng. Makanan khas Makassar gula merah dengan kacang tanah. Justru pada saat sukses-suksesnya, harga gula anjlok. Sampai akhirnya dia rugi lagi. Terus berjualan, tapi tahun 1950 ada permesta. Barang dagangan dan kopra habis dijarah. Di saat usia 37 tahun, Eka Cipta pindah ke Surabaya. Mencoba bisnis kebun kopi dan kebun karet di Jember. Tahun 1962, Eka Cipta mendirikan CV Sinarmas. Dan mulai berbisnis membuat bubur kertas dari sisa-sisa pengolahan karet. Mengekspor produk alami dan tekstil impor. Pada tahun 1968, ia membuka pabrik minyak goreng PT Bitung Manado Oil di Manado dengan merek B. Mo. Lee. Dan diikuti oleh PT Kunci Mas di Surabaya. Pada tahun 1972, Pak Eka Cipta mendirikan Ciwi Kimia, perusahaan yang bergerak di bidang bahan kimia yang ia ubah menjadi pabrik pulp and paper Sinarmas Group. Lalu pada tahun 1980, beliau membeli perkebunan kelapa sawit dengan luas 10 hektare dan juga membeli pabrik dan mesin pengolahnya. Tahun 1981, ia membeli perkebunan pabrik teh seluas 1000 hektare. Kalau Anda memperhatikan perjalanannya, tidak ada cerita yang mudah sejak kecil 1923 sampai tahun 1962. Sinarmas itu awalnya CV, jualan pun gonta ganti. Mencoba banyak hal dan banyak gagal di banyak hal. Tapi tahun 1982, beliau mengakuisisi BII, Bank Internasional Indonesia dengan aset mencapai 13 miliar dan mendirikan Internas Arta Leasing Company. Dan saat ini ada 40 cabang, tentunya dengan cabang pembatu dengan total aset mencapai 9,2 triliun. BII merupakan bank swasta terbesar nomor 2 di Indonesia, namun karena krisis tahun 1997 dan terlilit hutang sehingga dinasionalisasi pada bulan April tahun 1999. Saya ingat tahun 2005, saya membaca satu berita tentang PT Bank Sintang. Mengapa saya tahu? Karena waktu itu seru banget, PT Bank Sintang adalah bank yang hari ini menjadi bank Sinarmas. Pak Eka Cipta Wijaya memiliki beberapa istri dan memiliki anak. Yang Anda mungkin membaca kabar beritanya, di mana pada tanggal 16 Juni 2020, ramai dibicarakan karena adanya kasus tuntutan yang dilayangkan Freddy Wijaya kepada 5 kakak tirinya tentang harta warisan Eka Cipta Wijaya. Freddy Wijaya menuntut namanya masuk ke dalam daftar hak waris yang sah karena ia telah memiliki surat penetapan dari pengadilan bahwa ia adalah anak Eka Cipta Wijaya. Teman-teman, tidak ada kegagalan tanpa alasan. Tidak ada masalah yang tidak membuahkan hasil positif. Selama kita terus berjuang, selama kita terus berkembang, selama kita terus belajar, selama kita terus mencoba hal baru, kesempatan akan selalu ada. Richard Branson mengatakan, kesempatan itu seperti bis malam. Kalau hari ini tidak ada, besok pasti akan ada lagi. Tugas kita adalah meraih kesempatan, belajar di kesalahan, dan terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.